Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan penetapan tarif cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun 2022 akan diumumkan pada pekan depan. Adapun pada tahun lalu, CHT ditetapkan naik 12,5 persen. Pemerintah akan segera menetapkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tahun 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa saat ini belum terdapat keputusan besaran tarif cukai roko karena masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden pada pekan depan. Erlangga pun menyebutkan kisaran kenaikan tarif CHT akankah sama seperti tahun sebelumnya atau bahkan lebih tinggi, di mana pada tahun lalu CHT ditetapkan naik 12,5 persen. Namun Menko memastikan perhitungan kenaikan CHT akan diharmonisasikan oleh Kementerian Keuangan, hal ini mengingat masih terdapat masukan dalam penetapan tarif CHT. Sudah pernah dibahas? Dukai roko nanti akan diputus sesudah ratas. Mungkin ratasnya minggu depan. Minggu depan, tapi sudah dibahas di Kementerian Keuangan sama Menko dan lain-lain, kehatannya sama DC? Sudah. Sudah ada tarifnya belum berapa? Ini yang kita minta diharmonisasi oleh Menko. Soalnya banyak yang khawatirkan pesan pesan, itu bisa menimbulkan banyak rokok ilegal. Itu gimana sih pemerintah mau... Ya, kalau rokok ilegal kan biasanya kalau tarifnya terlalu tinggi, rokok ilegalnya naik. Jadi kayak kemarin di tahun 2021 kan. Sebagai tambahan, selama ini otorita Fiskal mengumumkan tarif cukai rokok pada akhir September atau awal Oktober setiap tahunnya. Hal tersebut membuat para pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian bisnis termasuk memborong pita cukai atau for stealing. Dari Jakarta, Rahar Yopatmu, IDX Channel. Dari Jakarta, Rahar Yopatmu, IDX Channel. Dari Jakarta, Rahar Yopatmu, IDX Channel. Dari Jakarta, Rahar Yopatmu, IDX Channel.